Halo sobat gamer semuanya jadi sekali ini saya akan membuat video tentang eh penjelasan tentang iOS terbaru ya jadi sayang sekali ya iOS versi 13.4 itu udah enggak support gamepad seri Direct Play ya termasuk itu IPGA yang seri Direct Play ataupun gamesir teman-teman games juga enggak support yang versi 13,4 ke atas jadi saat ini pada saat membuat video ini adalah versi is-nya sudah mencapai 13,7 jadi jika kamu ingin bermain gamepad pada iOS baik itu untuk semua game ya menggunakan aplikasi Shouting Plus atau yang lainnya itu diminta versi 13,3 ke bawah yang terakhir itu adalah 13,3 3 ya Nah jadi itu yang support gamepad di atasnya belum support jadi teman-teman jika pengen masih main pakai gamepad atau gamesir kalian mesti versi 13,3 ke bawah jika versi 13,4 ke atas tuh udah enggak support karena errornya dimana errornya itu terjadi pada Bluetooth protokol ya yang di iOS terbaru itu belum di fix sama Apple jadi mesti sabar nunggu sampai Bluetooth protokolnya udah di fix sama iOSnya sendiri atau ya developer dari aplikasi iOS setting plus versi 3 atau ke linkernya udah memperbaikin ya teman-teman di sini kita bisa lihat notifikasi bahwa iOS terbaru itu enggak support ya ada masalah bluetooth compatibility issues ya di iOS 13,4 atau di atasnya nah disini udah di jelasin jadi tidak support terus untuk aplikasi yang satu lagi itu adalah yang mirip Shouting Plus terdake linker juga memberi tahu bahwa tidak support di iOS versi 13,4 terbaru oke nah jadi kita hanya bisa menunggu teman-teman kemudian developernya mengupdate software atau memperbaruin aplikasi ataupun Apple nya memperbaiki compatibility iOS nya untuk gamepad ya so sementara memang belum ada solusi untuk main gamepad di iOS versi 13,4 ke atas termasuk yang terakhir ini 13,7 jadi kita nggak bisa dulu main PES pakai gamepad PUBG sama yang lain teman-teman ya untuk saat ini dan hanya beberapa game yang memang dari gamenya itu sudah disupportkan gamepad itu yang masih bisa menggunakan gamepad teman-teman contohnya itu kalau Call of Duty Battle Prime itu support sama ada beberapa game ya kalau Minecraft saya belum coba rasanya ada beberapa game yang memang dibuka untuk port bluetoothnya itu supaya support menggunakan gamepad Oke untuk saat ini kita bakal coba bikin video untuk bermain game Call of Duty menggunakan stick PS4 jadi ada yang belum tahu teman-teman disini nah disini saya menggunakan stick PS4 yang keluaran terbaru atau light bar ya ada garis putih disininya nah ini jadi ini bukan stick PS4 yang keluaran lama tapi stick PS4 keluaran lama juga bisa saya sering menggunakan stick yang keluaran terbaru karena lebih nyaman nih teman-teman jadi kita bakal coba untuk game Call of Duty menggunakan stick PS4 jadi buat kalian yang belum tahu itu caranya mudah banget ya yang pertama videonya mungkin sudah pernah saya share itu di di video saya yang di channel KDW ya tentang main secara remote play PS4 di ini iOS jadi caranya cukup mudah tekan home dengan share tapi share dulu ditahan tahan dulu share nya baru home tekan tiga detik sampai dia kedipnya seperti petir seperti itu kedip-kedip ya lalu kita lakukan pencarian di bluetooth nah ini ada dual shock pad wireless controller cepat konekin karena dia bakal off jika sudah terkonek maka dia bakal diem lampunya itu merah atau apa dia diem enggak enggak kedip lagi nah jika sudah kalian bisa open langsung game Call of Duty nya yang mana game ini memang sudah support memang dibuka untuk port bluetooth nya ya sama game ini atau disediakan menu untuk bermain pakai gamepad di dalam gamenya udah tersedia kita bisa main pakai gamepad seperti itu jadi ini game udah lama nggak di loginin ya entah gimana dalemnya Oh ya ada update baru sepertinya oh ya di sini penggunaan iOS saya menggunakan iOS yang versi 13,7 yang paling baru banget jika kamu masih pengen pakai gamepad yang lama untuk main PS ya silakan jangan di upgrade dulu iOSnya biarin di 13,3 jadi di versi terbaru ini ya saya coba di stick PS4 itu masih work ya di sini kita bisa buka pengaturan dulu temen-temen terus pilih controller ya yang belum tahu ini ada settingan buat enable to disable nya nah ini tanda kalau sticknya cocok atau connect ke game Call of Duty nah disini jika kalian saat ini connect ke sini kalian nggak pengen pakai stick kalian tinggal open aja disini kontrolernya nah jika pengen di connect tinggal klik conteng aja udah jadi untuk X-axis flip ini maksudnya untuk kiri-kanan ya kalau kita biar kalau flip itu kan kanan dia ke kiri-kiri ke kanan kalau Y-axis flip itu untuk atas bawah itu jika default dia ke atas ke atas arah kursornya tapi kalau kita flip kan atas dia ke bawah bawah kata seperti kita main game as combat seperti itu ini flip tiger with bumper ya oke ini one testnya untuk propong itu mau kalian tahan kekernya atau kalian cukup klik sekali terus bisa nembak untuk kekernya atau mau ditahan untuk kekernya nah ini untuk yang type ADS auto sprintnya saya sarankan bagus open sih biar setiap pergerakan karakter itu arah analognya udah lari dia nggak perlu ditekan L3 karena larinya ntar L3 seperti game Call of Duty yang PS4 nah ini untuk tab left joysticknya itu untuk sprint function tekan L3 nya itu maksudnya yang ini tapi kita kan udah pakai auto tuh nah ini kayak deskripsinya kalian bisa lihat ya untuk pressing skill nya disini semua letalnya crouch hold semuanya udah di setting otomatis temen-temen kalian tinggal pakai main aja udah nah disini untuk pengaturan sensitivitasnya saya saranin pakai yang preset otomatis aja nah saya biasa pakai di high bukan yang low tapi di high ini custom jika kalian pengen ngubah-ngubah mau kecepatan berapa untuk axis nya ya saya biasa pakai hack aja sih nah terus ini BR sensitivity itu buat main di battle royale tuh gimana kalau ini buat multiplayer ini buat battle royale oke cuma sebatas itu settingannya temen-temen sekarang kita coba main untuk yang multiplayer aja buat ngetes kenyamanan pakai stick PS4 ini sekarang kita tinggal langsung main aja ya ini practice test core tim deathmatch aja buat ngetes Udah banyak banget menunya sekarang ya udah lama nggak dibuka udah tim deathmatch atau TDM ini ya Pak now oh ya map random Udah mapnya belum ada crash aja Start Pada saat kalian udah masukin ke dalam menu game ini Dia udah otomatis ke detect Jadi menurut saya sih Kalau kita main pake gamepad ini stick Otomatis Dalam game nanti ketemu player Yang pake stick juga Karena loading pencariannya lama Itu dulu bisa keliatan Sama seperti kita main pake emulator Maka temen-temen yang ketemu di dalam game Itu juga pake emulator Nah kalau yang di hp Sama ketemunya juga pake hp Jadi ada sih temen-temen yang minta Gimana supaya kita main Pake emulator pc Tapi ketemu playernya hp Itu juga bisa nanti kita ajarin caranya Menggunakan aplikasi tambahan Temen-temen Kalau di iOS saya belum tau Kalau di Android itu pasti bisa Gimana supaya kita bisa main ketemu yang bukan emulator Nah makanya pencarian playernya lama Ini rata-rata biasanya pake gamepad semua ya temen-temen Nah ini untuk siege loadoutnya Ini loadout yang mana yang mau dipake Bisa diliatin Ganti senjatanya segitiga Sama seperti yang PS4 Sip Jadi emang lebih enak yang pake senjata machine gun Untuk pake stick itu lebih cepat Tinggal masalah settingan Sensitifitasnya aja temen-temen Sama ngebiasain Bomnya pake R1 Majetnya apa nih Oh langsung aja Kalau untuk akurasi Gak usah dilagukan lagi Stick PS4 itu memang terbaik lah Gila reloadnya Masih susah cari kepala asli Untuk pergerakan karakter kiri kanan Di analog PS4 itu cukup stabil Dibanding stick-stick IPGA Atau stick-stick Android lainnya ya Karena emang Sony kalau untuk bikin analog stick itu Memang bener-bener mantep ya Yang ngori mesin Kalau stick PS4 yang ngori pabrik Saya rasa analognya Rasanya sama seperti analog yang IPGA Ini oh Ini skillnya L1-R1 temen-temen Sama seperti PS4 Waduh masih belum pas ini Asli masih kaku temen-temen Nah ini Sudah ada keluar UEFI ya Aktifin UEFI nya Tombolnya itu bisa dilihat Shortcutnya itu arah kanan Arah kanan ya temen-temen Mana sih musuhnya GMP arah kanan Nah gitu Lebih enak juga kita Kalau nggak ngeker sih Kalau pakai stick-stick Kalau ngeker memang agak susah Gerakin analog kanan Mesti dibantu Sama MSC soalnya Kalau nggak nggak akurat Nah dibokongin Eh ini X Oke Gitu tuh rasanya Main pakai stick ya Temen-temen Mesti diapalin banget Karena kalau udah apal Pasti udah Udah mantep lah Makanya ini udah lama Nggak main ini Temen-temen Cara connectnya tadi Seperti itu Buat kalian yang IOS sudah versi tinggi Ya saat ini Sticknya hanya untuk Main game Kalau Bluetooth Sama berapa game Yang sudah support stick Atau Bluetooth protokolnya Ada support temen-temen Tanpa harus Pakai aplikasi pihak ketiga Seperti itu Sampai ketemu di next video Jangan lupa subscribe ya temen-temen Sampai ketemu Bye-bye Sampai ketemu di next video 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 Sampai ketemu di next video